Bahwa benar, korban Yosua Huta Barat mulanya menolak bertemu dengan saksi Putri Candrawati. Akan tetapi, saksi Riki Rijalubowo yang berusaha memujuk korban Nopriansa Yosua Huta Barat hingga pada akhirnya korban Nopriansa Yosua Huta Barat bersedia menemui saksi Putri Candrawati di kamarnya. Kemudian, mereka berbicara empat mata sedangkan saksi Riki Rijalubowo menunggu di depan kamar. Fakta ini disimpulkan dari keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Riki Rijalubowo. Enam, bahwa benar, terdakwa kuat marut mengatakan kepada saksi Putri Candrawati untuk melaporkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Kepada saksi Perdisambo, terdakwa kuat marut mengatakan jangan sampai ada duri dalam rumah tangga saksi Perdisambo dan saksi Putri Candrawati di mana duri yang dimaksudkan adalah korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Disimpulkan dari keterangan saksi Perdisambo nomor 25, keterangan Putri Candrawati nomor 179 dan 210, keterangan terdakwa kuat marut nomor 1.24 dan 1.25. Fakta berikutnya, nomor 7, bahwa benar saksi Perdisambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2002 dini hari menerima telpon dari saksi Putri Candrawati yang menceritakan perbuatan korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang mengakibatkan keributan di rumah Magelang. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Perdisambo nomor 25, keterangan Putri Candrawati nomor 129 dan 210. Fakta selanjutnya, nomor 8. Bahwa benar saksi Perdisambo yang mengalami keputusan besar harus membicarakannya dengan orang lain dan kemudian mengetahui perbuatan korban Nopriansa Yosua Huta Barat mengakibatkan saksi Perdisambo bersepakat dengan saksi Putri Candrawati yang seharusnya masih berada di Magelang dalam waktu dekat untuk pulang kembali ke Jakarta pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2002 bersama Terdakwa Kuat Maru, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Susi, saksi Riki Rijal Wibowo dan korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Disimpulkan dari keterangan saksi Perdisambo nomor 3, keterangan saksi Putri Candrawati nomor 4, 9 dan 89, keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, keterangan ahli Reni Kusumo Wardani, keterangan ahli Profesor Dr. Muhammad Mustopo. Pakta hukum selanjutnya, pakta nomor 9, bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2022 setelah saksi Putri Candrawati memerintahkan saksi Riki Rijal Wibowo kepada para ajudan untuk bersiap-siap kembali ke Jakarta. Saksi Riki Rijal Wibowo menurunkan kembali senjata HS23301 milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat dan dibantu Terdakwa Kuat Maru, senjata Steyerak dari lantai 2 Rumah Magelang ke dalam mobil Lexus B1MAH tanpa sepengetahuan korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Senjata HS23301 diletakkan dalam dashboard, sedangkan Sairak diletakkan di bawah kaki kursi dengan mobil Lexus B1MAH. Disimpulkan dari keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, keterangan saksi Richard Eleser, keterangan saksi Mahareja Rizki, Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nomor 1776 Garing Pen Garing 2002, tanggal 20 September 2022. Bahwa, fakta selanjutnya nomor 10, bahwa benar korban Nopriansa Yosua Huta Barat tidak melihat keberadaan senjata HS23301 miliknya di mobil Lexus B1MAH karena korban duduk di dalam mobil Lexus L1973 X. Kemudian, oleh saksi Riki Rijal Wibowo yang diperintahkan saksi Putri Candrawati, sedangkan mobil Lexus B1MAH dikemudikan terdaka kuat marut, dinaiki saksi Richard Eleser Pudihang Lumiu yang duduk di sebelah driver, serta saksi Putri Candrawati, serta saksi Susi yang berada di bangku bagian tengah. Disimpulkan dari keterangan saksi Daden, Mertaful Hak, keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, keterangan saksi Richard Eleser. Bahwa benar, saksi Riki Rijal Wibowo adalah yang paling akhir masuk ke dalam mobil Lexus L1973 ZX, karena berulang kali masuk ke dalam rumah memastikan tidak ada barang milik saksi Putri Candrawati yang tertinggal. Dan saksi Riki Riki Rijal Wibowo melihat bahwa korban Nopriyansa Yusuf Temarat sudah masuk ke dalam mobil Lexus L1973 ZX. Disimpulkan dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, keterangan saksi Perdisambo, keterangan Putri Candrawati. Bahwa benar, terdakwa kuat marut ikut mengantarkan saksi Putri Candrawati ke Jakarta sekaligus, mengemudikan mobil Lexus nomor Pol LB1MAH, di mana terdakwa kuat marut sebelumnya bertugas mengurus keperluan anak saksi Perdisambo dan saksi Putri Candrawati di Magelang bukan sebagai driver saksi Putri Candrawati. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Perdisambo, keterangan saksi Susi, keterangan saksi Richard Eleser, keterangan terdakwa kuat marut. Nomor tiga belas, bahwa benar saksi Riki Rijal Wibowo bertugas mendampingi anak Perdisambo dan Putri Candrawati di Magelang serta mendampingi saat libur sekolah ke Jakarta dan kemudian kembali ke Magelang bukan sebagai driver dari saksi Putri Candrawati. Disimpulkan, keterangan dari saksi Perdisambo, keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Putranto, keterangan saksi Richard Eleser.